PON ke-21 Dan tak lupa dirinya juga menekankan pentingnya mental juara dan disiplin bagi para atlet Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada para atlet yang telah berlatih keras Dan berkorban untuk mengharumkan nama Kalimantan Timur Akan memberi apresiasi berupa bonus 100 juta untuk Prime Dalimas Ya mudah-mudahan mereka terus berlatih dengan keras Melatih mentalnya, mental pertandingnya Skill pertandingannya Serta menguasai peraturan pertandingan Dan menjaga kesehatan, kebugaran Mudah-mudahan para atlet kita bisa mempersebahkan yang terbaik di September Sementara atlet cabang olahraga Rubi Natalia mengaku senang dengan apresiasi yang diberikan terhadap atlet Yang merasa pehargaan itu merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para atlet Yang telah berjuang keras untuk mengharumkan nama Kalimantan Timur Adapun untuk persiapan bertanding di PON 21 Dirinya menjalani latihan selama 6 bulan Dan berharap usahanya terbayarkan dengan meraih medali emas Kalau tanggapan saya sebagai atlet sih itu buat ini Memaju semangat lagi untuk bekerja keras lagi Supaya bisa mempertahankan bagi yang medali emas Bagi yang perang dengan perunggu Bisa untuk bekerja keras lagi supaya bisa mendapatkan medali emas Kalau tanggapan kami dari atlet sih merasa senang ya Karena itu masuk apresiasi dari pemerintah kan Perhargaan buat atlet yang sudah bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan medali emas Apresiasi ini diharap dapat memotivasi para atlet Kalimantan lainnya Untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Kalimantan di kancah nasional dan internasional Muhammad Imas Banuwa TV Kota Samarinda melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!